Halo guys, welcome back to Technowiz, still with me Rafael, this is the place where we can get so far so good and so with in gadgets and technology. Nah, hari ini kita akan unbox dan sekaligus impresi singkat ya, untuk sebuah gadget ya, yaitu headphone. Nah, ini barangnya masih baru, baru datang ya, pagi ini saya ambil, oke tanpa berlama-lama kita langsung aja yuk. Oke guys, kita langsung mulai aja, kita buka aja ya, masih segel, langsung buka. Okay, okay. ini dia barangnya yang baru saya beli juga bukan endorse ya jadi saya beli sendiri saya beli di di lepak-lepak online harganya Rp160.000 dan merknya Sonic Gear ya Sonic Gear Airphone tiga ya Nah ini wireless headphone ya jadi nggak pakai kabel tapi bisa pakai kabel juga kita bisa colokin kalau kita mau jadi ini headphone headphone bluetooth dia pakai versi jadi versi Bluetooth dan dia garansi garansi resmi ya jadi dia bukannya KW ya kalau daripada sepikir dengan harga segitu daripada saya beli yang KW-KW-an mendingan ya beli yang asli aja sekalian dan garansi setahun bereskan dan saya lihat speknya juga lumayan ya yang terutama di sini speknya driver 40 mm ya lumayan besar cuman nggak sepatutnya disebut neodymium atau enggak ya frekuensinya 20hz sampai 20kHz standar nah impedance nya 32 yang impedance nya 32 ini cukup besar ya kalau menurut saya sih ya 32 tapi nggak apa-apa sensibility nya 108dB oke output power 30mw ya dan kemudian 3,5 mm jack dan kemudian Olha LED mode besi itu speedット udah versi 4 jadi udah termasuk kirit ya dan baterai nya 300mm enggak milinga ampere kemudian bisa kontinues Hai Playback musik tiga setengah jam nah Ini cuman ada milainnya tiga setengah jam nih sayangnya di situ aja K ha kemudian Otto standby power saving ini juga perlu jadi kalau kita enggak pakai dia otomatis mati masih seal masih kita buka aja namanya Sonic Gear iPhone 3 ya oke oke ini teleponnya kalau di foto itu enggak kelihatan kabelnya ya ternyata ada kabelnya cuma kabelnya itu ternyata bukan dari bahan nilon ya nilon gitu bukan kabel biasa jadi ada perutunya bahan dibungkusnya dengan nilon di sini Oh ya terus kalau lihat pertama dari form factor nya ya nah ini kelengkapan dulu kita buka ini kabel tiga setengah milimeter Hai tiga setengah milimeter apa namanya tiga setengah milimeter yang dari tiga setengah tiga setengah jadi kalau bisa colok sini langsung colok ke handphone ya kalau mau pakai kabel dan ini buat chargingnya kabel USB micro sama USB biasa nah sekarang kalau kita lihat nih bukuannya apa ya manual rubbish Oke kita bentuknya ini dari plastik ya ini bisa dibuka gini posisinya kalau mau dibawa-bawa jadi cukup ringkas ya enggak ada atasnya enggak ada apa-apaan ya ya Rp60.000 lumayan lah ya Nah ini kayak turun padding-nya Hai bahan spon ya Hai spon ya oke lah dan Hai ini kelihatannya hai kelihatannya kulit benar kelihatannya kulit benar bukannya kulit imitasi kalau kita lihat ini kelihatannya kulit benar bukan kulit imitasi tapi gak tau lah ntar lihat aja kalau pemakaian jangka panjang rontok kalau misalnya rontok ya berarti imitasi kalau saya lihat sini kelihatannya kulit benar ini bahannya plastik atasnya ada padding lagi di sebagian sini ada padding kemudian di bagian ini ada tombol buat ini microphone yang ini saya kurang tau nih tombol apa nah ini buat tombol on off dan angka telepon equalizer, microphone, usb micro dan ini aux buat yang ini terus itu disebelahnya lagi gak ada bolongan apa-apa sih gak ada colokan apa-apa kita coba nyalain aja kita coba nyalain mudah-mudahan ada powernya nah pencet agak lama sampai warnanya merah biru merah biru ini tandanya pairing oh mati kita coba ya masih bisa gak ya ini dia udah keluar namanya SG Airphone 3 kita tap udah suaranya kondisinya masih merah biru merah biru pairing oh udah connect ini berarti ada tolonong artinya udah connect oke sekarang kita coba play kita play songnya ya yang bagusan biasanya saya kalau mau nyetel lagu yang quality ya itu biasanya saya setel lagunya ini nih nah ya setel lagunya entah kenapa saya suka dengan lagunya dia nah ini dia Love Me Like You dari Ellie Goulding kita coba aja yuk L R kita coba ini audio effectsnya saya matiin dulu semuanya jadi gak ada yang nyala standar untuk untuk vokal kayaknya cukup oke jelas ya untuk pengucapan kata-katanya itu cukup dekat tapi untuk bassnya agak kurang ya coba untuk bassnya bisa dibilang standar ya gak terlalu gak yang bukan bass yang kenceng punya tapi menurut saya standar ya ada ya tapi gak bukannya minus banget gitu dan noise isolationnya juga cukup bagus oke cukup oke jadi kalau saya boleh impresi singkat cukup dulu kita coba lihat ya oke tadi saya udah nyobain ya jadi kalau menurut saya secara overall kalau boleh saya impresi singkat sih oke menurut saya ini dengan harga 160 ribu kayaknya cukup worth it ya standar lah ya untuk dibawa-bawa mungkin gak terlalu besar bentuknya untuk di pegang masih cukup nyaman bentuknya oval ya jadi gak bulat jadi kalau di kuping kalau di kuping saya saya bisa kupingnya masih bisa masuk ya gak benar-benar on ear jadi isolate soundnya cukup bagus dan apa signature sound signature nya agak flat deh kalau saya bass nya tetap ada vocal nya lumayan bagus treble nya cukup berasa tapi sayangnya kalau misalkan untuk lagu yang buat yang seneng EDM musik atau yang yang jedang-jedung lah yang buat musik-musik yang jedang-jedung kayaknya kurang cocok ya untuk lagu ini eh untuk headphone ini tapi all around untuk standar ini termasuk bagus ya termasuk bagus oke mungkin saya akan kalau review lebih detail nanti saya bikin reviewnya lagi terpisah oke ini hanya untuk unboxing dan quick impression aja oke segitu dulu jika suka dengan video ini jangan lupa subscribe dan like dan share ke teman-teman yang terutama yang lagi nyari wireless headphone murah meriah ya buat dibawa-bawa ya karena ini saya di rumah punya ATH M50 dan ini buat yang dibawa-bawa ya praktis dan bisa dilipat juga gini bisa terlalu mau dibawa pakai kantong pakai tas atau apa sayangnya tapi sayangnya nggak dikasih tasnya itu aja oke sampai ketemu lagi di video berikutnya bye bye